Presiden Jokowi Dodo membuka sidang tahunan MPRRI dan sidang bersama DPRRI-DPDRI tahun 2022 di gedung Parlemen Sunayan, Jakarta selasa 16 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia meningkat tajam. Ini dikarenakan Indonesia dianggap mampu menjadi jembatan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik melalui Presidensi G20 dan juga Ketua ASEAN pada tahun 2023 mendatang. Selain itu, Indonesia juga dipercaya Perserikatan Bangsa-bangsa PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group atau penanganan krisis global. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama-kerjasama internasional. Selain itu, lanjut Jokowi, kepercayaan masyarakat dunia juga bisa dirasakan di dalam negeri melalui reformasi struktural untuk daya saing dan iklim usaha, pembaruan ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM, serta hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri. Dari Jakarta, Afra Augusti, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.